Intro Pernah tidak sih, terpikir segeren dan sehebat ini bumi kita? Tuhan menciptakan bumi tanpa kekurangan. Di antara banyaknya planet di tata surya, hanya bumi yang memiliki hal-hal fantastis seperti kekayaan alam, flora, fauna, pambang, dan nasi dengan kaki. Duh, harus bersyukur banget. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang punya kestesialannya sendiri. Tanah air kita sudah melewati banyak sekali zaman. Dari masa Hindu-Buddha yang meninggalkan banyak kesan dan sejarah hingga sampai saat ini. Indonesia yang terletak pada garis katulistiwa ini memang menarik banyak perhatian. Maka dari itu, kita harus bisa mengenalkan kekayaan alam dan produk-produk lokal kita yang pastinya berkualitas. Selain produk yang dapat dikenalkan kekal layak, musik di Indonesia juga tidak dapat diragukan lagi kualitasnya. Paduan alat musik tradisional dan lantunan lagu daerah dapat membuat setiap orang yang menyaksikannya terpukau. Apalagi alat musik tradisional Indonesia yang unik terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari bumi Indonesia. Seperti suling dan angklung dari bambu, kolintang dari kayu cempaka dan warung, dan masih banyak lagi. Contoh lagu yang dimainkan oleh alat musik tradisional ini adalah Bungong Jumpa. Indonesia dengan sumber daya alamnya yang berkelimpahan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dan wajib kita jaga. Kalau kita sakit atau kelelahan, banyak obat-obatan dari alam yang membantu kita agar cepat pulih. Contohnya saja buah dari pohon kelapa yang melambai-lambai nyiur di pantai. Air kelapa berkasih banget, karena itu mari kita jaga dan rawat keelokan alam dan isinya agar generasi mendatang juga dapat menyaksikan birunya langit, hijaunya di daunan, beningnya laut, limpahnya emas dan rempah-rempah, serta masih dapat merasakan manfaat kekayaan alam, maksud khasiat dari air kelapa tadi. Namun sangat disayangkan, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang memanfaatkan sekaligus merusa alam dengan berbagai cara, padahal sudah dibantah oleh pemerintah dan organisasi cinta lingkungan. Aduh! Hutan-hutan yang sudah gundul mengakibatkan kadar oksigen dalam bumi berkurang, dan habitat flora dan fauna pun mulai hilang. Pasti banyak dari berbagai spesies atau jenis flora dan fauna yang mati dan keandekaragamannya perlahan punah. Banjir di mana-mana, ulah kelalaian kita dalam membuang sampah dan tidak melakukan penghijauan. Banjir sudah sering terjadi, ditambah lagi polusi udara dari kendaraan, rokok dan pabrik yang dapat menyebabkan global warming. Yakin bumi kita masih nyaman untuk dihuni. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kita terhadap bumi, kita harus mencintai bumi kita ini demi keperlangsungan hidup. Mari kita terapkan beberapa hal dari menghemat penggunaan listrik, air, dan pelaksanaan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 3R dapat dimulai dengan mendorong ulang barang-barang yang masih dapat digunakan, menggunakan plastik atau botol yang dapat digunakan berkali-kali, dan sebagainya. Dengan melakukan tahap 3R, kita dapat juga menjual barang-barang yang kita daruh ulang itu, sehingga menghasilkan untung. Juga diharapkan dengan kesadaran diri, kita bisa ikut melakukan penghijauan semangat kita. Mesti banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi agar kelak generasi mendatang dapat menikmati karyanya di planet ini. Kita sama-sama manusia, ayo kita sama-sama merawat, karena bumimu, bumiku. Let's keep the beauty of our earth as a gift for the next generation. Terima kasih telah menonton!